Di sini bukan persoalan Habib Hanif, bukan persoalan K.H.J. Amat Sobri Lubis dan juga pengurus EPI yang lainnya. Saya tegaskan, di sini masalah keadilan dan kebenaran. Bagaimana bisa kasus protokol kesehatan, kemudian menimbulkan... Untuk Habib Rizik seorang saja, itu menimbulkan 3 persidangan, 11 dakwaan, dan 18 pasal dengan ancaman akumulasinya di atas 16 tahun. Akumulasinya. Terima kasih telah menonton. Subeker, Sukeber, Sukeber, Sukeder, dan siapapun itu. Pegamar dan juga cari-cari celah dari Mimbartub. Welcome di diskusi kita. Pada hari ini jelang sidang besar abad 2021. Satu-satunya sidang teranek menurut salah satu pengacara di muka bumi ini. Karena ini terkait dengan kerumunan. Nah, sebagaimana telah tersebar luas dan video yang sudah tersebar luas tentang pernyataan hakim untuk membolehkan terjadinya sidang offline. Dari Habib Rizik Sihab beserta 6 terdakwa lainnya yang terkait dengan kasus kerumunan dan beberapa kasus yang lainnya Mega Mendung, Petamburan, dan juga Rumah Sakit Umi. Nah, kembali lagi kita akan bersama dengan orang terdekat. Habib Rizik Sihab, karena dua kali pertemuan terakhir, beliau sangat dekat sekali. Kita sambut dulu Bang Aziz. Bang, siap Bang? Alhamdulillah. Gimana Bang? Selama ketika kemarin diputuskan sidang offline, itu perjuangannya seperti apa Bang? Yang pertama, kita surprise, kemudian juga kaget ya. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah SWT atas tercapainya keinginan kita dalam hal ini. Ini satu pintu keadilan ya, satu pintu untuk sidang secara langsung. Dimana ini menjadi hak dari terdakwa, para terdakwa maksudnya, kemauan para terdakwa, sesuai dengan undang-undang, dan juga apa namanya, memang ini yang paling ideal. Seperti itu, dalam proses pencarian kebenaran dan keadilan di muka pengadilan. Nah, ini kita sangat bersyukur. Dan juga kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Majelis Hakim yang terhormat, baik yang Rumah Sakit UMI maupun yang kasus petamburan serta kerumunan Megamendung. Kemudian juga kepada Mahkamah Agung, kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung, kepada Komisi 3 DPR dan anggota-anggotanya yang luar biasa. Ada banyaklah anggota-anggota dari Komisi 3 yang concern kepada kita. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian juga kepada pihak kepolisian atas pengamanannya yang luar biasa di sidang-sidang online sebelumnya. Sehingga ini dapat diduga menambah keyakinan dari Hakim juga untuk memutuskan ini memungkinkan untuk sidang secara offline. Selain itu juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Mimbartub dan juga teman-teman media, youtuber-youtuber, kemudian para pecinta Habib Rizik, masyarakat lainnya yang mencintai kebenaran dan keadilan, tegaknya kebenaran dan keadilan di Republik Indonesia ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan semuanya yang tadi saya sebutkan. Ada pun mengenai usaha-usahanya, kita ikhtiarnya ya doa yang pasti, kemudian juga kita melakukan berbagai upaya, upaya antara lain argumen beserta data dan fakta, kemudian permohonan kita sampaikan ke beberapa instasi yang memang mempunyai kompetensi untuk mendiskusikan ini, terutama Majelis Hakim, dan juga kita sampaikan fakta. Banyak pihak-pihak yang memang keberatan, yang takut dengan keberadaan Habib Rizik di muka persidangan secara langsung, tapi semuanya itu perlu diketahui hanya hayalan. Ketakutannya itu hayalan, ketakutannya itu bentuknya paranoid, ketakutannya itu bentuknya hipotesa, hayalan, hipotesa, paranoid, kemudian imajinasi dan kontemplasi yang menurut saya dasarnya tidak ada. Dan saya bantah di beberapa kesempatan terhadap para pihak-pihak tersebut, tapi kita hormati. Namanya juga demokrasi kan? Tapi kita hormati, tapi saya sampaikan bahwa Anda semua ini halusinasi saja. Faktanya beberapa kali persidangan, Mahabas Polri, Habib Rizik hadir di situ. Tidak ada pecinta Habib Rizik, tidak ada militansi dari umat Islam yang menyerbu Mahabas Polri tidak ada. Semua ikut aturan. Pengadilan negeri juga aman. Lingkungan pengadilan negeri aman. Ada pun masalah di depannya, ada satu dua kerumunan atau kumpulan, bukan kerumunan ya, itu wajar. Karena itu dekat situ ada kantor wali kota, jangan lupa. Masjid juga banyak sekolah ada. Masjid juga banyak. Ada Al-Azhar dekat situ. Dekat situ juga ada dekat pik. Artinya mungkin orang mau jalan-jalan gitu. Jangan kita berapa ya, ketakutan-ketakutan yang terlalu berlebihan lah seperti itu. Makanya saya sampaikan, kita bicara fakta, bukan bicara hal lain. Dan Alhamdulillah dimengerti oleh Majelis Hakim dalam balin. Demikian singkatnya. Ya, karena kemarin ketika kita ke lokasi memang agak merayap ya masuk. Agak merayap tapi memang lancar jaya. Sebenarnya sidang hari Jumat besok itu nanti tentang apa? Dan apa yang disiapkan tim pengacara sendiri untuk menghadapi sidang offline perdana ini nantinya? Sidangnya itu yang jelas adalah kasus kerumunan Petamburan dan kasus kerumunan Megamendung yang terkait Habib Rizik Syihab dan juga... Bukan, dan juga 5 pengurus EPI. Itu yang utama yang saya tahu. Berdasarkan penetapan yang sebelumnya. Ada pun mengenai apa namanya... Rumah Sekit Umi, masih kita tunggu besok. Seperti apa, Insya Allah saya akan mendampingi Habib Rizik. Kalau ini lancar dari posisi baris krim menuju ke pengadilan negeri. Seperti itu. Itu yang dapat saya sampaikan. Persiapannya, eksepsi dari pihak... Oh, eksepsi ya? Eksepsi dari pihak kuasa hukum sudah disiapkan. Pak Haji Munarman dan tim sudah katakan di sidang sebelumnya. Bahwa eksepsi sebenarnya sudah siap. Nah, tapi eksepsi dari pribadi. 5 terendakol lain berserta Habib Rizik Syihab. Memang ada sedikit perbaikan. Dan ini Alhamdulillah dihormati oleh pihak majelis hakim. Sehingga mereka memutuskan untuk memberi kesempatan kepada kami. Untuk membacakan dan menyampaikannya nanti di muka persidangan pada hari Jumat nanti. Demikian. Iya teman-teman semuanya. Jadi, besok ada pembacaan eksepsi dari Habib Rizik Syihab. Juga 6 terdakwal lainnya yang hanya terkait dengan kasus kerumunan di Megamendung dan Pertamburan. Ketika disiapkan oleh 5 plus 1 terdak, Habib Rizik dan 5 terdakwal lainnya menyiapkan eksepsi juga ya? Iya, pribadi. Itu akan berlangsung seharian penuh berarti? Iya, kemungkinan akan berlangsung mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian terpotong jadah sholat Jumat dan makan siang serta istirahat. Nanti akan berlanjut lagi. Jadi, ya kita hadapi nanti hari Jumat supaya publik juga melihat bagaimana sebenarnya fakta-fakta yang harus kita bantah di awal. Tangkisan-tangkisan ini kita sampaikan dalam bentuk eksepsi dalam bahasa hukumnya atau pembelaan ya. Pembelaan di awal, tangkisan di awal, seperti itu. Versi kita sudah kita sampaikan ke publik. Sudah ramai juga di mimbar, di YouTube, di media massa. Semua publik sudah tahu. Kemudian tinggal kita bacakan. Majelis Hakim pun sebenarnya sudah menerima karena kita mengirim. Ada pun mengenai yang pribadi-pribadi dari Habib Rizik dan Ustaz Taris dan kawan-kawan. Itu ada perbaikan. Sehingga nanti kita akan kirimkan segera, mungkin besok, revisinya. Atau bisa hari-hanya nanti hari Jumat. Untuk kemudian dibacakan sekaligus diserahkan kepada Majelis Hakim. Demikian. Tanggapan Habib Rizik sendiri ketika sambutan offline, offline itu sendiri bagaimana? Ya, Habib Rizik bersyukur. Kemudian ya, ini, mengepalkan tangan lah kepada tim. Kemudian, apa, bersyukur lah, Alhamdulillah. Artinya satu halangan sudah terlampaui. Tinggal nanti yang lainnya. Yang lainnya itu adalah kita konsisten untuk offline. Kemudian, selanjutnya, nanti mungkin bisa soal pembelaan. Kemudian, tuntutan. Dan terakhir, fonis. Sebelum itu, diselingi oleh saksi-saksi yang itu mungkin dramanya atau serunya. Antara lain di situ. Biasanya kan serunya disaksikan. Ya, seperti itu. Tapi, teman-teman semuanya, kalau untuk urusan saksi, kasus petamburan, ini kayaknya teman-teman dari Imam Besar, Habib Rizik dan kawan-kawan, masih menghaiden mungkin. Iya, kalau saksi, kemudian strategi seperti apa, kami masih belum bisa ungkapkan. Yang jelas, insya Allah penuh kejutan. Dan juga nanti akan ada hal-hal yang luar biasa, yang memang biasa di... Biasa, maksudnya, tanda petik ya. Memang Habib Rizik sudah sering kan untuk seperti ini di persidangan. Karena sidang yang dulu banget, ini viral lagi ya. Singapetamburan. Memang berdasarkan kecerdasan guru-guru. Guru kita ini memang nanti biarkan publik dan Majelis Hakim menilai bagaimana sebenarnya faktanya. Semoga saja Allah bukakan pintu hatinya, pintu kecerdasannya, pintu hati nuraninya, gitu kan. Supaya jelas ini semuanya, sehingga Majelis Hakim dapat seadil-adilnya dan memutuskan bebas untuk Habib Rizik dan kawan-kawan, seperti itu. Ya, teman-teman juga, ada yang unik sebenarnya, boleh jawab atau tidak. Ketika sidang kemarin, itu ada yang viral ya. Pak Munarman sendiri itu sempat dipotong. Ya. Menurut Mas Aziz, Bung Aziz sendiri seperti apa tuh? Ya, itu sebenarnya biasa ya, bumbu-bumbu persidangan. Saya beberapa kali bersidang dengan senior-senior, Mas Upa Haji Munarman memang hal tersebut biasa, gitu kan. Ada yang temponya naik, ada yang ini, ada yang biasa, ada yang memang standar, gitu kan. Dan ya, biasanya terbawa oleh ini nanti, situasi perdebatan di pengadilan itu sangat biasa. Dan nanti episode yang lainnya, kalau ini berlanjut, insya Allah akan lebih ini lagi, lebih menarik lagi lah, sebetulnya. Kemudian, ketika, ini agak pro-contra ya, tapi sebenarnya pembahasannya adalah ketika sidang offline, berarti kan kemungkinan besar orang akan juga bertanya-tanya nih. Seru nggak ya, ketika nanti Rizik Sihab itu akan membacakan eksepsinya di depan pengadilan. Itu bagaimana harus kita sikapi, utamanya rakyat biasa, para penonton sendiri, ya. Apa yang harus dilakukan terhadap Rizik, gitu, dukungan, doa, atau apa, gitu. Ya, doa pastinya, doa silahul mu'min, doa itu senjata orang-orang beriman, doa itu senjata bagi masyarakat, ya. Mari kita berdoa selalu untuk kebaikan imam besar dan juga rekan-rekan guru-guru kita yang lainnya, termasuk Habib Hanif, tidak lupa. Kemudian juga kita minta dukungan, kita minta support. Di sini bukan persoalan Habib Rizik, di sini bukan persoalan Habib Hanif, bukan persoalan K.H. Ahmad Sobri Lubis, dan juga pengurus EPI yang lainnya. Saya tegaskan, di sini masalah keadilan dan kebenaran. Bagaimana bisa sidang, ya, sorry, bagaimana bisa kasus protokol kesehatan, gitu, kan. Yang kemudian menimbulkan, ya, untuk Habib Rizik seorang saja, untuk Habib Rizik seorang saja, itu menimbulkan 3 persidangan, 11 dakwaan, dan 18 pasal, dengan ancaman, ya, akumulasinya, itu di atas 16 tahun. Dan akumulasinya, gitu, kan. Ini kan luar biasa. Ini, apa, apa, ini, ini agak unik, ya. Iya. Jumlah kasus COVID-19 itu kan bertambah dulu, ya. Iya. Ini apakah gerak-gerak Habib Rizik, atau, padahal, secara, secara, angka seperti apa sih sebenarnya ini? Iya, sebenarnya. 16 tahun, ya. Perkara yang cuma sehari ditanya 16 tahun, teman-teman semuanya. Iya, ini makanya saya bilang, ya, perkara terkait protokol kesehatan, ya. 3 persidangan, 11 dakwaan, 18 pasal, 1 orang Habib Rizik seorang. Ini sepanjang sejarah umat manusia, dari Nabi Adam sampai, nanti mungkin anak cucu kita sampai kiamat. Saya yakin ini saja. Saya yakin, insya Allah. Makanya ini masalah sebenarnya, keadilan dan kebenaran. Jangan sampai, ya, Indonesia, ya, jadi bahan tertawaan. Karena paranoid yang berlebihan, gitu loh. Sehingga menyebabkan membabi buta seperti ini. Makanya ini saya tadi segaskan, bukan terkait Habib Rizik, bukan terkait ulama. Ini masalah keadilan dan kebenaran, gitu kan. Artinya ini menjadi isu nasional tanpa memenang agama. Ya, makanya tadi saya katakan, ya, awalnya. Tanpa mengamanang suku, ini masalah keadilan dan kebenaran. Setiap manusia punya nurani untuk itu. Makanya saya minta dukungannya atas nama kebenaran dan keadilan, ya, dan juga doanya. Nah, termasuk, sempat naik juga, saat gas COVID itu diusulkan agar Habib Rizik ini menjadi influencer. Dari, menjadi influencer dari vaksin COVID sendiri. Vaksin AstraZeneca. AstraZeneca, ya. Itu gimana tuh tanggapannya? Ya, kita belum mau... Apakah Habib tahu isu ini atau... Habib tahu, akan tetapi belum mengomentara lebih lanjut. Dan kita tidak mau dimanfaatkan juga oleh pihak-pihak yang memang tidak bertanggung jawab. Artinya kita hanya mendengar dari memang pihak-pihak yang serius dan juga kompeten untuk itu. Kalau hanya isu itu tidak perlu kita tanggapi lebih jauh sementara ini. Hemat kami sih begitu. Agak ajaib, teman-teman, ya. Tersangka, terpidana, dituduh melakukan kerumunan, gitu. Tapi diminta atau diusulkan jadi influencer vaksin COVID-19. Nah, ini yang spesial banget, teman-teman, semuanya. Tapi ini isu, ya, belum ditanggapi betul, ya, sesuai dengan pernyataannya Mas Aziz Anwar sendiri, selaku kuasa hukum dari Habib Riziksyad, bahwasannya Habib Iblom menanggapi dan berkomentar terkait ini. Jadi jangan buat semacam pernyataan-pernyataan baru, ya. Ini pernyataan resminya bagaimana? 16 tahun hukumannya. Akumulasinya. Akumulasinya 16 tahun. Itu kurang lebih 10 tahun. Ancaman akumulasinya, ya, seperti itu. Berarti Habib Iblom juga ancaman 6 tahun berat, ya? Karena rumah sakit ummi itu, ya? Ya, karena itu dimasukkan pasal, ya, yang kita sampaikan di eksepsi itu jelas. Pasal yang digunakan oleh pemerintah Belanda untuk menghadapi para militan Republik, pala-pahlawan kita. Nah, artinya pasal yang digunakan oleh Belanda, ya, untuk kemudian digunakan untuk melawan dan menghadapi pejuang, digunakan untuk menghadapi sekarang anak bangsanya sendiri. Seperti itu. Undang-undang tahun 1946. Terus, kemudian Rizal Ramli itu dalam satu pernyataan tertentu mengatakan bahwasannya, saya lupa, Rizal Ramli atau siapa, ya? Iya, Rizal Ramli. Yang menyatakan, jangan sampai ada, apa? Hayal jihad katanya, ya? Oh, Amin Rais, ya? Amin Rais, ya. Amin Rais sendiri. Jangan sampai, apa? Jangan sampai Habib itu dipersihkan. Ngomong, ayal jihad. Tanggap aja, surya wali. Ya, itu wajar ya, menurut saya, dari warga, sebenarnya banyak warga masyarakat, mayoritas saya yakin, hampir semua ini yang waras itu berpikir dan berpendapat sebebemikian. Tinggal, ini kan masalahnya siapa yang berani. Nah, dalam hal ini, Pak Amin Rais yang saya hormati, berani. Seperti itu. Sebenarnya yang lain juga sama pendapatnya, karena sebenarnya apa? Semua punya hati nurani. Saya yakin, makanya tadi saya katakan, ini bukan domain umat Islam, ini bukan domain pencipta Habib Rizik, ini bukan domain FPI, ini bukan domain tim kuasa hukum, atau domain keluarga dari Habib Rizik, ini domain seluruh masyarakat dan seluruh manusia yang memiliki hati nurani sehubungan dengan kebenaran dan keadilan, yang harus ditegakkan dimanapun kita berada. Jumat itu tetap sidang terbuka, ini? Bukan, maksudnya tetap gimana? Sidang tetap terbuka, bukan tertutup statusnya, kan? Berarti akan tetap bisa disimak oleh masyarakat biasa, berarti? Iya, sidangnya terbuka, gitu kan? Karena memang sidang kan, sidang nyatakan terbuka untuk umum. Majelis Hikm adalah begitu. Jadi yang bicara buat saya, yang bicara Majelis Hakim, nanti kita dengarkan Majelis Hakim mengatakan sidang nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ini ke tokoh Majelis Hakim. Artinya Majelis Hakim bicara, kan? Seperti itu. Kalau tertutup, baru itu tertutup. Dan biasanya itu bukan perkara-perkara pidana umum. Biasanya kasus perceraian, atau kasus yang melibatkan anak-anak, seperti itu. Ini kalau tertutup, kita akan lihat peraturan apalah yang akan dipakai teman-teman sesuai. 16 tahun, teman-teman harus tahu, Habib Rizik Sihab itu diakumulasikan dengan total 16 tahun menjara. Betul ya? Ancamannya. Ancamannya. Dari dakwaan-dakwannya. Karena di situ ada Undang-Undang 146 Pasar 14 itu ancamannya 10 tahun. Apa aja sih sebenarnya dari 11 dakwan kan? 11 dakwan. Apa aja itu 11 dakwan itu? Kalau bisa diingat diantaranya, terkait apa aja? Yang pertama itu Pasar 160. Yang berat-berat aja ya. Pasar 160 ini menghasut. Menghasut. Kemudian, yang kedua, Undang-Undang tentang penyebaran berita bohong. Undang-Undang nomor 1 tahun 46 Pasar 14 dan 15. Ini 10 tahun. Kemudian, yang lain-lain itu tentang karantina kesehatan, penghalang-halangan penanggulangan wabah. Itu ada beberapa pasal. Jadi karantina kesehatan ada 2-3 pasal. Penanggulangan wabah ada 2 atau 3 pasal. Kemudian ada Jungto 55, ikut serta melakukan tindak pidana. Kemudian juga ada Undang-Undang Ormas. Undang-Undang Ormas. Lucunya, ini sangat... Makanya saya katakan dari awal, akrobat hukum. Akrobat hukum ini luar biasa oleh para jaksa ini. Makanya Habib Rizik dan kita juga mengatakan, bubarkan saja fakultas hukum. Kenapa? Ini akrobatnya luar biasa. Bagaimana bisa Habib Rizik didakwa, dipidana oleh tuduhan-tuduhan yang pada saat kejadian itu, pada saat kejadian yang dimaksud, itu front pembela Islam belum dibubarkan. Kecuali sudah dibubarkan, kemudian Habib Rizik mengklaim atau terlibat dengan Ormas tersebut, misalnya FPI dibubarkan, misalnya September, kemudian Desember Habib Rizik melakukan. Itu masuk akal, gitu loh. Itu akal sehat masuk, gitu kan. Make sense lah, gitu kan. Tapi kalau ini kejadiannya sekarang, kemudian dua bulan kemudian FPI dibubarkan, atau beberapa saat kemudian FPI dibubarkan, kemudian didakwa dengan Undang-Undang terkait yang tadi dibubarkan itu tadi. Kan akrobat itu. Artinya di mengadang-nganti bidah. Berlaku, itu berarti hukum berlaku surut. Berlaku surut, berlaku surut itu. Dan itu benar-benar aneh bin ajaib, gitu kan. Luar biasa itu, disitu akrobat. Dan banyak, dan itu sedikit clue. Nanti kita akan bongkar semua di eksepsi, sudah disampaikan, nanti disampaikan, dan di-play doi nanti, insya Allah. Seperti itu. Ini spesial ya tadi. Undang-Undang ngormas. Perang Pembela Islam. Ya, saya jadi teringat ya, tetangga RW, gitu. Dulu, dulu banget, itu ada anak-anak remaja bikin komunitas lah, gitu ya. Yang membubarkan komunitas itu, Pak RW-nya. Padahal, ya, secara tidak langsung, Pak RW nggak pernah terlibat dalam pendirian, dalam hal perumusan, ya. Tapi membuarkan, ya. Ini perwil, ya. Beda sama Bapak yang lain. Itu saja, teman-teman semuanya, malam hari ini. Tapi ada, ada nggak pesan-pesan terakhir, tambahan, untuk persiapan sidang offline? Ya, untuk persiapan besok, mungkin, apa, kita, lihat saja nanti, bagaimana ininya, apa namanya, persidangannya. Semoga berjalan lancar, tidak ada halangan dan hambatan apapun. Semoga nanti, tidak ada masalah. Kita tadi, minta doa dan dukungan dari, teman-teman sekalian, dari masyarakat umum, semoga lancar. kemudian juga, amin, amin. Jangan lupa, pembawaan Habib Rizik, kepada seluruh masyarakat, untuk selalu, taat prokes, disiplin menjalankan prokes, dimanapun berada, termasuk, pada saat nanti, menyimak, proses persidangan. Ya, menyimak dimanapun. Kalau menyimak di cafe, menyimak di rumah, kalau memang, nanti ada, apa, kumpulan, harap menjaga. Bisa juga nyimak di mobil, sambil jutuban. Dimanapun, dimanapun, artinya, imbauannya bersifat umum, untuk menjaga, protokol kesehatan, kemudian, disiplin selalu, ya, dalam, bertindak, kemudian tertib, dan taat, dengan, ketentuan, aparat, penegah hukum, aparat keamanan, serta, kepada umat islam, banyak berzikir. Itu himbauan habib, itu teman-teman semuanya, kita doakan agar, sidang Jumat. Biasanya, kalau KPK, itu, Jumatnya, Jumat keramat, ya, ini mudah-mudahan, Jumatnya, Jumat berkah. Amin. Atau, jangan-jangan, Jumat besok, ada Jumat keramat juga, ya, KPK bertindak. Karena kita, udah lama, nih, gak denger KPK, Jumat keramat, ya. Bukan malam Jumat keramat, semuanya, teman-teman semuanya. Itu saja teman-teman semuanya, mudah-mudahan, tetap setia nonton, saluran, keadilan, ya, di, aliansi, lintas youtuber, atau, all you, ya, yang tergabung, beberapa channel-channel youtube perjuangan, ya, dan juga channel-channel berita, yang seolah-olah akan mengabarkan keadilan dan kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh.